GBWA bisa kita download di mana saja tidak masalah silahkan download saja yang penting seperti ini kalau mau login kalau ini di WA biasanya tidak ada mendownload kalau di GBWhatsApp ada mendownload atau menyimpan seperti ini otomatis tersimpan terunduh ke galeri handphone ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua balik lagi ke channel saya Husni Busro pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial cara masuk atau login GP WhatsApp tanpa menggunakan verifikasi kode OTP jadi kita bisa langsung masuk tanpa membutuhkan kode OTP buat yang tidak mendapatkan kode OTP dengan cara ini kita bisa login atau masuk di versi GP WhatsApp apa saja Oke saya sudah download GP WhatsApp seperti ini aplikasinya kita langsung setujui dan lanjutkan di sini tidak usah masukkan nomor tinggal kita langsung ke pojok kanan atas selanjutnya kita pilih tautkan ke akun Oke seperti ini selanjutnya kita taruh dulu HP nya dan kita membutuhkan satu handphone lagi bisa handphone teman maupun handphone keluarga di sini kita bisa download saja WhatsApp dua jadi bisa menggunakan WhatsApp dua buat login kita masuk dulu dan kita login dulu di WhatsApp bisa kita download lewat Playstore jadi kita menggunakan WhatsApp lewat Playstore untuk login buat masuk selanjutnya kita pilih put pojok kanan atas titik tiga selanjutnya kita pilih perangkat taut ini ya jadi kita pilih perangkat tautan seperti ini kita tautkan perangkat tautkan perangkat kita klik saja tautkan perangkat Oke di HP ini kita kembali dulu kita masuk lagi ke WhatsApp tadi karena kembali atau tersentuh selanjutnya kita percode saja seperti ini Hai Oke kita lihat sedang percode Oh ya berhasil ya seperti ini berhasil jadi bisa login tanpa kita menggunakan otp di GP WhatsApp Oke kita oke nih tampilannya berbeda tidak masalah ini GP lewat testor dan satunya lagi GP WhatsApp seperti ini Oke kita coba kita tes masuk ke pengaturan atau kesetelan untuk melihat nomornya untuk melihat nomornya ya kita ulangi kita pilih pojok kanan atas tampilannya berbeda di GP WhatsApp tampilannya banyak sekali pengaturannya sedangkan di GP Messenger sedikit Oke kita masuk ke setelan atau ke pengaturan profil untuk melihat nomor handphonenya kita klik ke profil dan nomor handphonenya sama saja jadi menggunakan satu nomor di dua handphone di handphone satunya handphone GP WhatsApp dan di handphone satunya WhatsApp biasa yang bisa kita download lewat Playstore Oke seperti ini kita coba kembali dulu ini tampilannya berbeda di GP WA lebih canggih dan lebih keren pastinya dan le fiturnya juga lebih komplit Oke selanjutnya kita kembali di WA biasa atau WA yang kita download lewat Playstore buat pancingan kita masuk ke pengaturan saja di pengaturan kita pilih aplikasi selanjutnya kita pilih manajer aplikasi Hai di sini kita cari saja WhatsApp Oke selanjutnya kita habis aja WhatsAppnya agar kita cuma tampil atau kita cuma login di GP WhatsApp karena saya menggunakan WA2 karena ini handphone saya semua jadi saya tidak keluar jadi menggunakan dua WhatsApp WhatsApp yang pertama WhatsApp GP dan WhatsApp yang kedua WhatsApp biasa di nomor satu ya cuma nomor satu di nomornya cuma satu tapi di dua handphone Oke kita kita coba lihat tampilan GP WA lebih keren pokoknya pengaturan juga lebih komplit dibandingkan WA biasa kita coba geser-geser saja apa sih keunggulannya banyak sekali Oke GPW GPWA bisa kita download di mana saja ditambah saja silakan download saja yang penting seperti ini kalau mau login kalau yang susah login dan pastinya ini sangat mudah seperti ini lebih komplit ada sembunyikan kontak ada pesan kehapus jadi kalau orang lain menghapus pesan otomatis tidak akan hilang pesannya masih ada di sini Hai Oke perlihatkan cetang biru kadang kalau yang pengen tidak dilihatkan juga bisa jadi kalau orang WA kita seolah-olah belum baca balik sudah membacanya seperti ini lebih komplit Hai ada pola juga pin lebih 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 canggih pokoknya kita bisa kembali saja saya menggunakan dua WA jadi kalau ada yang menghapusnya bisa kita buka lewat menggunakan GPWA kalau jadi pantai menggunakan dua WhatsApp di dua ponsel satunya WA biasa dan satu lagi GPWA di sini banyak sekali fiturnya Hai Oke seperti ini fiturnya Hai saat dan di GP WhatsApp juga bisa mendownload status orang kalau orang membuat video status video bisa kita download tanpa kita meminta ke orangnya seperti ini Hai perbedaannya kita coba lihat statusnya seperti ini di sini di WA biasa tidak tidak ada mendownload kalau di GP WhatsApp ada mendownload atau menyimpan seperti ini otomatis tersimpan terunduh ke galeri handphone ya jadi lebih canggih pokoknya Hai emang sekarang banyak yang rada susah loginnya jadi dengan cara ini bisa login dengan pancingan jadi bisa login menggunakan GP WhatsApp dengan cara seperti ini Oke dan kalau di wa biasa disitu pembaruan disini sudah tidak ada pembaruan karena Hai banyak sekali saluran-saluran di wa biasa sedangkan di GP WhatsApp tidak ada saluran mungkin karena lebih komple juga Oke kita lihat lagi profilnya seperti ini jadi benar ya Jadi menggunakan satu nomor di dua WhatsApp WhatsApp biasa dan WhatsApp GP dan loginnya juga tanpa menggunakan kode verifikasi otp lagi sangat mudah seperti ini Oke terima kasih mohon dukungannya dengan subscribe Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh